Hello guys, welcome to Greenwood Corner Sedikit tentang Greenwood Corner Jadi Greenwood Corner itu adalah project saya Dimana saya akan share Saya kasih tips-tips ke teman-teman Dengan apa yang saya kerjakan Misalnya musik produksi Arrangement Composing, songwriting Dan sebagainya Nanti saya akan share video-video berikutnya Dalam video kali ini Saya akan bahas tentang bagaimana memulai musik produksi Era digital sekarang ini mendorong kita Untuk lebih kreatif Dan dalam berinovasi lebih cepat Dalam melahirkan, menciptakan produksi-produksi yang kreatif Dan di era sekarang Kita bisa bekerja dimanapun Dan kapanpun kita mau Video ini saya khususkan buat teman-teman yang Belum tahu bagaimana untuk memulai musik produksi Ragu-ragu memulai musik produksi Teman-teman yang mungkin Belum tahu bagaimana step-step atau langkah-langkah Musik produksi Jadi video ini khusus buat teman-teman sekalian Oke Kita mulai Yang pertama Sebelum jauh ke depan Yang teman-teman harus miliki Yaitu Mindset seorang musik produser Kalau saya memproduksi sebuah lagu Saya harus memiliki mindset seorang musik produser Mindset musik produser seperti apa? Saya catat ada tiga hal Yang harus kita perhatikan Yang pertama Seorang musik produser itu harus memiliki visi akan lagu Yang akan dia buat Jadi Maksud saya Visi disini yaitu Kemana lagu Kemana arah lagu yang akan dia buat Atau diproduksi Genre apa yang akan dia ambil Diproduksi itu Arah sunungnya seperti apa Nanti Lagunya jadinya seperti apa Nah Itu yang saya maksud dengan visi akan lagu Yang kedua Saya catat Memperhatikan perkembangan industri musik saat ini Jadi musik produser itu Harus memperhatikan perkembangan musik saat ini Seperti apa musik saat ini Misalnya Sekarang lagi Lagi Hot-hotnya Misalnya IDM Atau Pop country Misalnya Atau R&B Misalnya Nah jadi Seorang musik produser harus pintar dan jelih Dalam memperhatikan hal tersebut Supaya apa Kita mengetahui bangsa pasar lagu Yang akan kita produksi Oke Yang ketiga Yang harus dimiliki main seseorang musik produser Yaitu Kreatif Musik produser itu Diharuskan untuk kreatif Jadi Kreatif Maksud saya disini Dengan hal Dengan cara bagaimanapun Bisa dilakukan Apapun bisa dilakukan Dengan alat apapun bisa dilakukan Pokoknya Dia harus kreatif Menciptakan suatu produksi yang bagus Nah itu Oke kita lanjut Kalau kita sudah memiliki mindset seperti itu Mari kita mulai untuk memproduksi Oke langkah-langkah untuk memproduksi Yang pertama itu ada yang namanya Pra produksi Pra produksi disitu Yang pertama Yang pertama teman-teman Menentukan Menentukan struktur lagu Atau badan lagu Jadi teman-teman Menentukan strukturnya Seperti apa Saya contohkan Misalnya saya mau buat Lagu Ini Saya mau Saya mau bagan lagunya Dimulai dengan Piano Misalnya Masuk lagunya Drama udah masuk Misalnya Seperti itu Langsung interlude Gitar Langsung Rave Overtune Naik Ending Sudah selesai Seperti itu Oke Kalau udah ya Udah menentukan bagan lagu Yang kedua hal yang kita Lakukan Yaitu Membuat Membuat Badan lagu Jadi Kita udah buat Tadi udah Kita udah catat Udah catat Mau Alurnya Seperti apa Kita udah catat Yang berikut Kita bikin Badan lagunya Kalau teman-teman Seorang pianis Atau Keyboardist Teman-teman bisa Intro Misalnya Seperti apa Intro nya Nggak harus Langsung jadi Yang penting Udah ada bagannya Dulu Chord nya Misalnya Seperti apa Nanti Kalau Mau finish Nanti di aransmen Nah Kalau udah Udah Jadi bagan lagunya Langkah berikut Adalah Guide Vokal Oke Untuk Guide Vokal Saya sarankan Untuk Guide Vokal Yang Bener Maksud Maksud Saya Yang bener Itu Nggak Ngasal Jadi Vokal Itu Betul-betul Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Walaupun Teman-teman Nggak Bisa Nyanyi Teman-teman Bisa Panggil Teman Yang Bisa Nyanyi Untuk Guide Vokal Kenapa Saya Saya bilang Seperti Itu Karena Dari Guide Vokal Itu Selanjutnya Kita Masuk Dalam Tahap Arrangement Nah Kalau Arrangement Yang Baik Itu Kita Dapat Mood Dari Vokal Yang Kita Dengar Jadi Kita Bisa Dapat Mood Dari Guide Vokal Yang Bagus Itu Jadi Saya Sarankan Untuk Guide Vokal Guide Vokal Yang Sesuai Dengan Lagu Yang Teman-teman Inginkan Setelah Itu Kita Masuk Dalam Tahap Arrangement Nah Arrangement Ini Terserah Kita Mau Berkreasi Seperti Apa Intronya Seperti Apa Badan Lagunya Seperti Apa Terserah Kita Arrangement Kita Menentukan Dan Meng-create Dinamika Dari Sebuah Lagu Usahkan Dinamika Itu Naik Jangan Pas Naik Langsung Turun Jangan Teknik Dan Seni Arrangement Saya Akan Bahas Di Video Sendiri Supaya Lebih Bagus Oke Sampai Di Arrangement Mungkin Sampai Disitu Langkah Langkah Teman-teman Untuk Memulai Musik Produksi Kalau Udah Sampai Disitu Mungkin Ada Teman-teman Bertanya Alat-alat Apa Yang Harus Saya Miliki Oke Minimal Teman-teman Punya Yang pertama laptop Yang kedua sound card Tentunya Yang ketiga Controller Teman-teman Kayak Saya Punya Kontrol Yang Pincil Seperti Ini Bisa Juga Selanjutnya Mix Nah Kalau Misalnya Muncul Teman-teman Pertanyaan Saya Belum Ada Song card Nih Bisa Gak Pake Built-in Yang Udah Ada Menurut Saya Bisa 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 Juga Kalau Back Udah Ada Kalau Misalnya Windows Saya Sarankan Teman-teman Untuk Download Asio For All Converter Yang Built-in Biasanya Agak Ribet Kalau Kita Di Sisi Untuk Teg Kait Vokalnya Saya Sarankan Memang Teman-teman Kalau Belum Ada Sound Card Bisa Beli Sound Card Sekarang Dari Harga 1 Juta Udah Ada Kalau Ada Yang Teman-teman Bertanya Saya Belum Ada DAW Dan Saya Belum Paham Mengenai DAW Oke Mengenai DAW Kalau Di Mac Udah Ada Bawaan GarageBand Teman-teman Bisa Baka Itu Hasilnya Juga Lumayan Bagus Kalau Di Windows Mungkin Belum Ada Jadi Saya Sarankan Untuk Teman-teman Download Trial 30 hari Itu Juga Bisa Memotivasi Teman-teman Untuk Membeli DAW Atau Sekarang Udah Ada Bundling Jadi Kalau Teman-teman Beli Soundcard Udah Sekalian Sama DAW Biasanya Cubase Biasanya Atau Nggak Proton Spurs Atau Nggak Studio One Itu Udah Tersedia Nah Mungkin Itu Video Dari Saya Tips Tips Dari Saya Langkah Untuk Memulai Musik Produksi Seperti Apa Saya Berharap Video Ini Bisa Jadi Inspirasi Buat Teman-teman Dalam Mengambil Keputusan Untuk Memulai Musik Produksi Oke Terima kasih Saya Chris Bye Musik Terima kasih.